Intro Hai, jumpa lagi bersama saya Ciris Di video ini kita akan lanjut untuk membuat aplikasi akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dan di video ini kita akan lanjut untuk membuat Ledger Account atau yang lebih kita kenal di dalam matakuliah akuntansi disebut dengan buku besar oke, kita langsung buka Microsoft Excel dan untuk Ledger Account ini atau buku besar ini kita akan buat sheet baru ini saya akan kasih nama Ledger Account, LA ya, untuk Ledger Account kita akan membutuhkan sebuah tabel saya akan buat tabelnya di baris B6 oke, dan untuk Ledger Account ini kita akan butuh kolom date tanggal transaksi kita juga akan butuh kolom referensi, kolom description, kolom debit, credit, dan saldo atau balance ya oke, dan juga kita butuh satu kolom lagi yaitu filter untuk digunakan untuk memfilter data saya atur lebar kolomnya jangan lupa nama tabelnya ya, untuk ledger account dan saya mau atur style-nya ya, saya mau pakai yang ini jangan lupa header-nya, ini kita copy paste saja disini hmm, apalagi ya dan disini kita butuh data untuk Ledger Account nah, setiap kali kita membuat Ledger Account, maka kita akan butuh account apa yang ingin kita buat oke, dan kita butuh juga start date atau end date start date dan end date-nya ya jadi kita mau ledger ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa jadi kita akan butuh start date disini start date end date account-nya ya oke, jadi nantinya start date-nya akan bisa dimasukkan disini contohnya 1 Januari 2019 sampai 25 Januari 2019 dan disini kita masukkan nomor account-nya dan seperti biasa nomor account-nya kita dapat gunakan data validasi dan kita gunakan list disini kita sudah buat sebelumnya ada account number ya kita bisa gunakan account number pilih ok dan kita bisa pilih nomor account yang mana contohnya ini ya, 1010 selanjutnya disini, di baris 3 atau CLB3 ini saya mau seleksi sampai CLD jadi B3 sampai D4 dan saya mau pilih Merje & Center ya dan disini saya mau ketikan formula formulanya adalah ledger account oke dan ada dash ledger account dash operator n dan saya mau pilih index oke index untuk array-nya saya mau ambil yang ini ya account name dan untuk index account name account name oops kok gak bisa ya kok gak bisa ya kok gak bisa ya oops kok gak bisa ambil yang account name ini ya cowok account name index cowok account name hmm kita balik lagi coba lagi ya test lagi ya hmm ledger account ledger account dash and cowok account name gak bisa i have no idea kita coba ketikan manual saja cowok account name oke kalau di klip gak bisa ya kita ketikan manual ya ledger account cowok account name jangan lupa indexnya ya index index ledger account cowok dan row number nya match lookup value adalah account account name ini saya pakai account name untuk lookup value dan lookup array nya itu lookup array nya adalah ini ya gak bisa juga ini harus diketikan manual cowok cowok account number oke match type nya kita pilih yang zero except match ya oke tekan enter dan error karena kita harus menentukan nama dulu ya untuk account ini seperti yang anda lihat disini saya pakai account name kita harus buat nama ya untuk selgi rumah ini oke ke formula kita pilih define name dan kita namai account name sorry ini sebenarnya bukan account name account number atau account code account code atau account number klik oke berarti formulanya harus kita ganti lagi account code oke ini dia oke tekan enter dan yap mantap ini kita atur saya mau bikin lebih besar oke dan ya kita jangan lupa juga untuk yang start date ini kita kasih nama ya saya mau kasih nama art date nb juga kita kasih nama nb yang ini sudah ya account code dan kita akan butuh normal balance nya disini saya mau tambahkan juga normal dan disini checker ya oke ini kita atur format nya saya mau pakai yang align right dan untuk normal ini saya pakai index match lagi ya index array nya adalah array nya adalah yang ini coba normal ini bisa di klik ya coba normal row number nya ini kita pakai match fill up fill dari match adalah account code dan look up array nya adalah account number bisa gak ini oh ini bisa tadi gak bisa ya di klik gak bisa coba account number kenapa ya tadi gak bisa ini sekarang ini bisa ya oke array nya ini oke tutup kurung dan enter ya kita test ya kalau aku pakai yang account 3 account 3 account 3 account ekuitas ya normalnya kaya kredit kalau saya pakai yang ini bank debit oke dan checker ya formula untuk checker jadi ini normal balance nya udah jadi kita bisa tahu apakah dia normal balance nya debit atau kredit dan untuk checker sebelumnya ini saya mau klik dulu disini ketat design dan aktifkan atau munculkan total row nya ya total row dari tabel LA ini oke dan disini untuk formula checker formulanya adalah row general jurnal kita ambil yang total ya jadi row total tutup kurung ini kalau saya tekan enter maka hasilnya adalah 43 karena ini total row nya atau row untuk baris total dari tabel general jurnal ini adalah 43 kalau saya tekan enter 43 oke jadi baris akhir dari tabel gg itu harus lebih kecil atau sama dengan baris akhir dari tabel ledger count atau tabel LA jadi ini harus lebih kecil atau sama dengan row dari ini oke dapat anda lihat hasilnya false karena tabel LA ini barisnya harus lebih besar atau setidaknya sama dengan baris LA ini kalau saya barisnya saya tambah general jurnal barisnya ini sampai 43 LA barisnya sampai 48 otomatis ini sudah true oke dan saya mau atur formatnya ya ini backgroundnya saya mau bikin warna yang ini saja ya gold gold accent for lighter 80% oke hurufnya saya mau pakai warna yang ini saya mau bikin bold kecuali yang ini saya gak mau bikin bold row 5 nya kita bikin jadi lebih hack nya dikurangi biar tampilannya lebih bagus baru yang disini aku mau pakai border ya aku mau pakai border format seal border warnanya yang ini klik oke format seal all right kita sudah punya tabelnya ya ini tinggal diatur-atur formatnya sesuai dengan selera kita dibikin lebih rapi juga grid lines nya aku mau hilangin biar lebih rapi oke sekarang kita lanjut untuk formula untuk column date formula untuk column date formulanya adalah if account number sama dengan account code then kita mau ambil data tanggalnya jika tidak maka kita mau empty string ini kembalikan nilai empty string ini udah gak jadi lagi ya coba ya ini aku mau hilangin dulu filternya di clear dulu kita coba lagi ya tuliskan formulanya if yang ini oke value nya itu sama dengan sorry salah ya if account number sama dengan account code account code maka kita mau ambil nilai di date nya jika tidak kita kembalikan nilai kosong kita atur formatnya kita atur formatnya bikin format tanggal oke dan untuk riff if if gg account number sama dengan account code maka kita mau ambil gg account sorry gg riff jika tidak maka mt string nya kita kembalikan string kosong atau nilai nilai kosong empty selanjutnya if account sorry gg account number sama dengan account code maka gg description description jika tidak empty string lagi oke untuk formula di kolom debit formulanya adalah kita mau check ya if if date lebih besar atau sama dengan start mode oh ini kita harus buat kondisi lebih dari satu ya gunakan end jadi if start if date lebih besar dari lebih besar atau sama dengan start date dan date lebih kecil atau sama dengan end date dan account number sama dengan account code dan type ini sama dengan debit maka kita mau ambil amount oke jika tidak maka kita kembalikan 0 alright dan untuk kolom kredit ini sama ya kita copy paste aja bedanya adalah ini kita ganti jadi kredit oke ups pakai huruf c ya kredit kredit kita sudah selesai untuk formula di kolom date ref debit kredit untuk filter formulanya adalah ini aja ya kita copy oh sorry untuk filter if date if date is not equal to empty string maka oke else empty string oke jadi kita bisa filter yang oke ya disini seperti ini jadi itu fungsinya ya untuk kolom filter ya supaya kita ambil data yang data transaksi untuk account tertentu ya seperti ini contohnya untuk account bank saja ini kita kasih total disini sum sum kalau yang balance ini formulanya adalah sorry offset dari total balance rownya min 1 kolomnya 0 oke kita atur formatnya bikin format number ya ops harus dihilangin blue filternya kalau tidak tidak bisa bikin tidak bisa atur formatnya oke selanjutnya untuk formula di kolom balance formulanya adalah offset referensinya adalah balance balance di row tersebut rowsnya min 1 kolomnya 0 ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit oke ops ditambah debit dikurangi kredit nah error ya ya kita perlu untuk menemukan saldo awal ya saldo awal sesuai dengan start date nya jadi misalnya gini seandainya kita mau bikin ledger account untuk tanggal 5 januari dari 5 januari start date nya sampai 25 januari berarti kan kita harus ada saldo awal per tanggal 5 januari atau per akhir tanggal 4 januari harus ada saldo awalnya berarti kita harus ada tambahan 1 row di atas ya jadi ini saya mau hapus saya mau delete dulu yang row 5 oke dan terjadi error tidak apa-apa nah disini saya mau modifikasi formulanya ya if row sama dengan 6 maka value nya adalah aku mau kasih value start date ya start date jika tidak maka value nya adalah start date jika tidak value nya adalah yang ini ya value nya adalah gc date oke jika row nya 6 maka kita mau kasih nilai start date jika tidak maka kita mau kasih nilai gc e b seperti ini oke untuk ref nya kita copy paste aja formula yang ini jadi jika baris nya 6 atau baris awal ya ini saya mau pakai ob untuk opening balance ya atau saldo awal sa aja ya saldo awal dan ini kita ganti jadi rate oke dan untuk description nya ini kita ganti jadi saldo awal saldo awal saldo awal saldo awal per start date start date dan ini kita ganti jadi description oke start date ini kita pakai format yang untuk atur format tampilannya oke ya saldo awal per 5 januari 2019 sesuai dengan saldo awal yang kita masukkan disini jadi kalau ini kita ganti misalnya 6 januari 2019 saldo awal per 6 januari 2019 oke selanjutnya untuk debit ini saya mau tambahkan satu kondisi disini ya jadi jika if if row tidak sama dengan 6 maka jika row nya 6 maka 0 ya kita tambahkan juga untuk yang di kredit ya kalau kredit if row tidak sama dengan 6 jika row nya 6 maka 0 jadi jika barisnya ini baris yang ke-6 artinya kita harus masukkan saldo awal maka saya mau kalkulasi semua ya sum ifs jadi saya mau kalkulasi semua angka yang ada di actual amount ya dimana account number nya itu sama dengan ACC account number account number itu sama dengan account code dan date sorry ini tidak boleh pakai sama dengannya harus koma account number sama dengan account code dan account date itu lebih kecil dari start oke ini dia kodenya jadi ini kita buat satu kondisi disini ya if row sama dengan 6 maka kita mau masukkan formula ini ini saya copy dulu if row sama dengan 6 maka formulanya ini jika tidak maka formulanya yang offset balance blablabla oke disini saya mau tambahkan kondisi juga jika account nya itu kredit ini adalah formula di kolom balance untuk account yang debit kita akan buat juga formula untuk account yang kredit jadi ini saya copy dulu dan disini kita bikin satu kondisi jadi if yang ini oh ini belum dikasih nama ini kita kasih nama dulu ke formula define name kita kasih nama normal balance kita tambahkan kondisi disini if normal balance sama dengan debit D maka formulanya ini tapi jika kredit atau jika bukan D maka kita mau kasih formula yang untuk kredit jadi formula untuk kredit ini sama dengan ini ini kita minuskan yang ini jadi ini saya tambahkan operator minus disini dan ini kita ubah positif jadi negatif negatif jadi positif oke jadi kita coba ya kita test account kita test dengan account 3 cari yang ada transaksinya oke ini kita harus debit kredit account 3 1 januari ya modal coba yang ini 1 januari 31 januari sampai februari oh pantas aja ini saya coba ganti 31 januari ini 28 februari kita coba dengan akun 30 10 oke sip sip oke jadi untuk kolom filter ini kita harus ganti lagi formulanya formulanya if row sama dengan 6 maka oke else if yg account number kita harus tambahkan add disini if gg add account number sama dengan yang ini maka oke juga else empty string ini untuk filternya masih ada yang masih ada yang salah ya ini formulanya untuk filter ini kita harus cek juga untuk tanggalnya jadi account code ini aku mau modifikasi formulanya karena masih salah ini formulanya account code disini aku mau tambahkan kondisi date jadi gg add date gg add date lebih besar atau sama dengan start date oke dan gg add date itu lebih kecil atau sama dengan date oke hasil gak formulanya oke mantap 28 alright oke selanjutnya saya akan tambahkan need update untuk memberitahu user apakah user perlu untuk mengupdate filter pada ledger account atau tidak jika saya gunakan formula count if count if range yang ini range filter kriterianya oke maka hasilnya adalah 7 walaupun filternya saya hilangkan hasilnya tetap 7 oke nah sekarang saya akan membuat formula yang lain yaitu dengan menggunakan count sorry dengan menggunakan subtotal count a dan data yang mau di count adalah kolom filter hasilnya 7 oke tapi jika filternya saya hilangkan dapat anda lihat hasilnya 37 oke jadi kita dapat gunakan formula ini subtotal jadi count if la filter oke sama dengan subtotal 3 la filter nah dapat anda lihat kalau saya tidak mengupdate filternya maka formula ini akan menghasilkan false tapi jika saya update filternya formula ini akan menghasilkan true oke jadi jadi misalkan user mengganti data disini misalnya 1 januari 2019 nah akan need update akan berubah jadi false yang artinya user harus update filternya oke ini saya atur border nya dan aku mau pakai data validasi disini tapi sebelumnya ya cell E2 dan cell G1 ini saya kasih background nya warna merah warna pink ya dan color nya warna merah dan selanjutnya saya membuat conditional formatting disini saya pilih highlight cell rules equal to true oke dan ini width kita ganti dengan green fill dark green check text oke jadi jika need update true artinya kita sudah menggunakan filter ya di ledger account maka ini akan nilainya true demikian juga dengan checker jadi kalau misalnya ini saya ganti 28 Februari 2019 nah need update nya perlu untuk kita update ya oke demikian untuk ledger account sudah kita buat mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk anda sampai jumpa terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati